Halo semuanya, dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana memainkan Undertale Yellow di Android Anda. Sebelum mulai, ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Ini adalah port dari versi PC Undertale Yellow. Jadi, tidak stabil dan mungkin ada beberapa bug yang berbeda di setiap device. Sejak saat membuat video ini, ada versi hanya untuk telefon 64-bit. Anda dapat melihat apakah telefon Anda adalah 64-bit atau 32-bit dengan menggunakan device info HW. Tetapi semasa Anda menonton video ini, mungkin ada versi 32-bit di website. Jadi, berhati-hati. Jadi, mari kita mulai. Pertama, Anda perlu mencari website game. Link di deskripsi. Kemudian, seperti yang Anda lihat, kita ada Undertale Yellow Mobile port versi 1.0. Sampai klik pada button download dan kemudian install file apk. Kebetulan, tidak seperti Undertale dan Deltarune Mobile port, kita tidak perlu install dan set up gamepad itu karena mereka sudah membuatnya dibuat ke permainan. Jadi, mari kita mulai permainan. Seperti yang Anda lihat, sejauh ini berfungsi dengan baik di telefon saya tanpa bug. Joystick di sebelah kiri, button Z atau Enter di Mappi A, button X atau Shift di Mappi B, dan button C atau Control di Mappi Y. Biasanya sama seperti jika Anda bermain menggunakan controller Xbox. The well-known bugs so far are abnormal speeds, the controls not being on screen, and game crash on launch for some devices. But you need to test it yourself if it works on your device. If it runs fine, then enjoy the game. I hope you found this tutorial useful and I'll see you next time. Thanks for watching.